Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inovasi tani Sahabatku semuanya sekalian dimanapun berada Yang seorang profesi dan seorang hobi Kesempatan kali ini kita akan mengulas secara bersama Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat tani kita Bagaimana cara memperbanyak anakan padi Kadang sudah melakukan berbagai metode pengukukan, penyempatan Aplikasi yang sangat mahal, yang sangat signifikan namun juga pun tidak berhasil Oke pada kesempatan ini kita akan berbagi atau berbincang tentang bagaimana Supaya anakan padi kita banyak juga produknya Yang perlu sahabat ketahui dan perlu sahabat mengerti Tanaman padi ini mempunyai 3 masa atau 3 fase Yang pertama fase vegetatif, yang kedua generatif, yang ketiga fase pematangan Jadi yang perlu kita perhatikan untuk memperbanyak anakan padi Yaitu pada masa fase vegetatif Di sini kita harus sangat-sangat memperhatikan Yang pertama, hitungan masa vegetatifnya yaitu dari 0 persemayan sehingga umur 60 setelah tanam Berarti kalau seandainya dalam persemayan kita 20 hari Maka untuk memacu anakan itu sekitar 40 hari Atau kurang lebih 35 hari Maka yang perlu sahabat perhatikan Ketika melakukan penyemayan, sahabat harus melakukan teknologi dan perawatan yang sangat signifikan Ya, supaya padi ketika pindah tanam Ini lebih cepat pulihnya, tidak stres dan lebih cepat untuk mempunyai anakan Faktor yang pertama yang harus diperhatikan Pipitnya, untuk ketika dicaputnya jangan terlalu tua Itu baiknya 15 ataupun 17 hari di persemayan Atau kalaupun memang ada kondisi ataupun cuaca Jangan melebihi daripada 20 hari Kalau lebih 20 hari, sahabat bisa mengkalikan sendiri Vegetatifnya 60 hari Kalau 20 hari berarti sekitar 40 hari lagi Kalau lebih berarti kurangi lagi Maka makin mudah bibit kita di persemayan kita cabut dan pindah tanam itu makin bagus Ya, sahabat ini harus diperhatikan untuk memacu anakan Dan sudah sering saya bilang Supaya padi anakannya banyak, itu bibitnya harus mungkul Jangan hanya bibit mereka-reka saja Kemudian teknologi perawatannya Kemudian yang sangat penting lagi medianya Yaitu tanah, air, sawahnya harus diperbaiki Cara memperbaikinya dengan membiasakan diri Mengaplikasikan yang organik Baik pumpukan maupun penyemprotan Ya sahabatku Kemudian perawatannya harus dilakukan semaksimal mungkin Pertama pindah tanam di umur yang muda Kemudian lakukan manajemen pengelolaan air Ini jangan selalu dari pindah tanam sampai masa generatif Dalam kondisi berair selalu Tapi seminggu dikeringkan, seminggu diairi Atau 5 hari dikeringkan, seminggu diairi Kondisikan seperti itu Dan ingat air wajib ada ketika mulai generatif atau masa pengisian Sampai masa pematangan Atau istilahnya sampai ujung bulir menguning Kemudian sahabat perlu melakukan lagi Pemukukan Pemukukan ini harus dilakukan minimalnya 2 kali Tapi kalau saya sering melakukan 3 kali Pada umur 15-10 hari setelah tanam Atau 5 hari setelah tanam Kemudian 25-30 hari Kemudian ketika masa mulai pengisian Saya aplikasikan lagi Kemudian penyemprotan pun harus sahabat perhatikan Penyemprotannya minimalnya itu 4 kali Atau terserah sahabat Kalau saya sering melakukan 15 hari setelah tanam Umur 30 hari setelah tanam Kemudian lanjutkan lagi seperti itu Dan seterusnya sampai aplikasi pengisian Aplikasi pengisian pun saya biasa melakukannya Ketika mulai pengisian generatif Kemudian setelah malai keluar semua Agak merunduk Cuma seperti itu saja Yang poin penting dalam hal untuk anakan yang banyak Pertama bibit yang unggul Kemudian teknologi dalam penyemayan Kemudian umur pindah tanam Kemudian kondisi lahan Kemudian manajemenkan air Pengumpukan dan penyemprotan Semoga bermanfaat Sahabatku semua Ingat sahabatku semua Jangan pernah malu jadi petani Petani ini berkah Petani ini mulia Salam inovasita